selamat menikmati selamat menikmati oke sebelum ke limit ya disini tentang limit sendiri sebenarnya sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari ya banyak sekali konteks yang berkaitan dengan limit ya nah contohnya adalah disini adalah ada seorang petani yang mengangkat beban ya beban disini diangkat dengan menggunakan arco ya nah misalkan ya misalkan arconya ini dapat menampung sampai 50 kg buah misalkan seperti itu ya kan biasanya untuk material ya kalau ini untuk buah-buahan gitu ya misalkan maksimalnya misalkan bisa muat sampai 50 kg buah nah pertanyaannya apakah arco tersebut bisa menampung buah seberat 49 kg? ya kalau kurang dari 50 kg? 50 saja bisa apalagi 49 kg? nah sekarang pertanyaannya apakah arco tersebut dapat menampung berat buah seberat 51 kg? atau 50 kg? atau 50 kg? nah ini ya walaupun selisihnya cuma beberapa koma kilo ya nah mungkin kalau diterapkan dalam diangkat seperti ini masih muat ya tapi juga mungkin saja tidak muat ya seperti contohnya ketika lift lift kan biasanya ada muatan maksimal dan kalau yang berada di ruangan lift tersebut melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan maka lift tidak mau berjalan tapi kalau hanya mendekati misalkan maksimal 50 kg di isi 49 pasti masih bisa jalan kalau lift ya tapi kalau di isi 51 walaupun selisihnya cuma berapa kilo itu sudah tidak bisa jalan nah kalau contohnya seperti arco ini ya mungkin petaninya masih kuat ya karena selisih 50 lebih sekian on gitu ya nah ini adalah bisa kita hubungkan dengan limit karena aslinya muatnya ada 50 ternyata ketika diisi 50 lebih sekian on itu ternyata masih bisa atau nanti kalau diisi 49, sekian on juga beratnya mirip dengan 50 kg nah ini adalah salah satu yang digunakan adalah konsep limit nah seperti halnya dalam bidang kelihatan nah ini kalau sedang mendorong buah itu kan harus melihat ya jalannya supaya buahnya tidak jatuh ya ya tentang penglihatan sendiri disini ada tesnya ya kalau yang belum tahu nah untuk tes penglihatan ini disebut dengan fraksi snail nah ini adalah untuk mengecek apakah penglihatan kita normal atau tidak ukurannya adalah yang digunakan 20 per 20 atau 6 per 6 kalau 20 adalah kaki kalau tidak salah ya atau apa ya saya lupa kalau 6 per 6 itu adalah meternya jadi mata normal itu bisa kalau bisa membaca tulisan dalam jarak 6 meter 6 per 6 meter nah bagaimana kalau kurang dari 6 per 6 meter nah itu nanti berarti misalkan di jarak 5,9 meter apakah matanya juga normal nah ini dicek dulu ya karena disini ada fungsinya untuk mengecek makanya ya mungkin saja matanya tetap normal karena selisihnya hanya sekian koma tapi mungkin juga bisa dikatakan sudah miliki kelainan seperti itu ya atau mungkin juga ada beberapa orang yang bisa melihat lebih dari jarak 6 meter 6 meter koma 1 lah itu kan berarti sudah lebih tapi masih tetap bisa membaca nah itu adalah salah satu dari penggunaan limit secara tidak langsung karena yang aslinya adalah kalau di penglihatan adalah 6 meter itu adalah patokannya tapi kalau melebihi atau kurang sedikit itu apakah jadi toleransi nah itu nanti bisa menggunakan limit lebih berjaga dengan beban tadi itu ya oke nah itu adalah tentang kegunaan limit yang secara tidak langsung kita temui ini atau kita lakukan sendiri di kehidupan sehari-hari ya tentang limit nah beralih ke konsep matematika nah disini adalah penggunaan limit salah satunya bisa kita contohkan dalam menentukan luas lingkaran nah ini adalah yang digambar paling kiri nah itu adalah ada sebuah lingkaran yang didekati dengan gambar segi 4 atau persegi nah kalau melihat dari lingkaran dan perseginya disini kan selisihnya masih terlalu banyak ini ya nah ini kan terlalu banyak nah untuk meminimalkan ini untuk mengurangi ini nah ini bisa menggunakan segi yang lebih banyak lagi nah ini saya contohkan dengan menggunakan segi 8 nah ternyata dengan menggunakan segi 8 sisa dari lingkarannya ini sudah mulai berkurang daripada yang awalnya tadi tapi masih terasa ya masih terlihat gitu nah untuk luas persegi untuk segi 8 itu kan nanti kita bisa menghitungnya secara langsung ya yang penting diketahui sisi-sisinya nah kemudian kita dekati lagi dengan segi yang lebih banyak lagi yaitu segi 12 nah ini sudah mulai mulai berkurang lagi lingkarannya ini awalnya segi 8 sebesar ini segi 12 sebesar ini nah sehingga kalau bisa disimpulkan kalau seginya diperbanyak banyak nah itu nanti space dari lingkarannya sendiri nanti akan semakin sedikit yang akan tidak tertutupi oleh bangun tersebut nah sehingga kalau sudah dimasukkan ke dalam segi yang paling banyak itu dinamakan segi N ya karena kita nggak tahu segi berapa yang bisa menutupi lingkaran tersebut nah maka untuk mencari segi N ini nah kita bisa menggunakan limit karena mendekati segi berapa yang mendekati dengan luas lingkaran segi 12 ini sudah cukup tipis ya ini ya misal kalau kita coba dengan segi 20 nah itu mungkin pasti ini akan lebih tipis lagi didekati sampai ke segi N yang menjadi bentuk lingkaran itu sendiri nah ini adalah menggunakan limit yang mendekati lingkaran kalau menggunakan segi suatu bangun segi gitu ya kita menggambar segi 12 bisa menggambar segi 20 kemungkinan juga bisa ya ini tinggal kita latihan saja gitu ya nanti semakin besar seginya nanti lingkarannya akan semakin tertutup sebesar nah ini adalah salah satu penggunaan konsep limit dalam mencari luas lingkaran dengan bantuan segi N oke tentang grafik nah ini juga nanti akan lebih banyak berkutik tentang grafik ya karena masih berlanjut tentang dengan materi yang kemarin-kemarin itu ya nah untuk penggambaran grafik khususnya adalah grafik fungsi kuadrat ini adalah digambarkan dengan warna kuning ini karena dari titik-titiknya itu dihubungkan dengan garis yang mulus nah ini kan gambar garis mulus ya untuk memberikan garis mulus disini ya agak susah gitu ya karena kita harus menghubungkan tanpa ada patah beda lagi kalau dengan yang garis warna merah ini ini kewarna merah ini kan menghubungkan antar titik secara langsung ya secara garis lurus nah ini dari sini langsung garis lurus garis lurus nah ini nah garis merah ini adalah fungsinya untuk mencari panjang dari garis kuning itu sehingga yang mendekati garis kuning adalah garis merah ini dan untuk menghubung garis merah itu kan lebih mudah daripada yang garis kuning ya karena bentuknya lengkung kalau garis kan nah kemarin sudah dipelajari tentang cara mengukur jarak antar titik gitu ya sehingga untuk mengukur garis kuning ini lah kita bisa menggunakan pendekatan dari garis yang lurus yaitu contohnya adalah garis merah paling mendekati itu ya nah ini adalah salah satu dari limit yaitu kita menggunakan sesuatu yang mendekati hal-hal yang kita cari nah masih mengenai garis disini saya contohkan ada fungsi x kuadran min 1 per x min 1 nah misal ini kita fungsi ini kan kita tidak boleh memiliki penyebut yang 0 ya kalau penyebut yang 0 nanti kan tidak terdefinisi gitu ya sehingga kalau penyebutnya 0 itu kan kalau kita masukkan 1 sehingga selain kita masukkan 1 itu boleh nah sekarang kita coba kita masukkan angka yang mendekati angka 1 tapi bukan angka 1 nah ini kita dekati dari sisi sebelum angka 1 ini ada 0,99 0,999 0,999 nah ini kan masih menikati 1 tapi belum angka 1 walaupun mungkin ya nanti di beberapa perhitungan itu dibulatkan menjadi angka 1 ya nah ketika angka-angka ini dimasukkan ke dalam fungsi ternyata ketemu F nya 1,99 1,999 1,999 terus ya ternyata akan berhanca atau mendekati kalau dibulatkan menjadi angka 2 gitu ya nah begitu juga dengan ini ini dari ini berlanjian ini ya ini harusnya 0,111 dengan angka 1 ini harusnya ini 1 ya 1,11 gitu oke gak apa-apa nanti seperti itu nah intinya adalah kita tidak boleh memasukkan angka 1 tapi boleh yang mendekati ya kita gunakan yang atas saja ya karena yang bawah ini masih perlu diganti untuk yang depan ini ini harusnya angka 1 ya nah ini bisa kalian coba sendiri ya oke setelah di wujudkan dalam garis ternyata muncul garis seperti ini nah kita tidak masukkan angka 1 ya di X nya karena gak boleh ya karena kalau angka 1 nanti hasilnya tidak terdefinisi gitu ya oke kita fokuskan dalam ini saja ya oke saya hapus dulu nah ternyata garis ini garis ini adalah menuju angka 2 garisnya adalah menuju angka 2 tapi tidak tepat 2 karena kalau tepat 2 itu kan harusnya dimasukkan 1 padahal angka ini kan gak boleh diisi 1 ya karena kalau diisi 1 nanti penyebutnya akan 0 gitu ya mendekati angka 1 nah dari sinilah kita belajar tentang limit yaitu kita mencari atau menggunakan X disini ya menggunakan X yang mendekati angka yang kita sebutkan kalau kita menyebutkan angka 1 yang mendekati angka 1 yang mendekati angka 1 tapi bukan angka 1 yang mendekati angka 1 cuma dimasukkan ke fungsinya nah kemudian akan ketemu nilai dari limitnya tersebut atau kalau digambarkan dengan grafik ya kira-kira seperti ini nah itu adalah fungsinya limit kita tidak menggunakan angka 0 satu bulat-bulat enggak tapi bilangan yang sangat mendekati batasannya karena batasannya adalah 1 maka kita menggunakan angka yang sangat mendekati angka 1 nah kalau diperhitungkan itu jadinya seperti ini nah dari situ limit ini limit X mendekati 1 ini bukan sama dengan 1 ya itu adalah sama dengan ketika sudah diperhitungkan sama dengan 2 nah 2 ini adalah bukan berarti sama dengan 2 tidak tapi hasilnya hasil dari fungsi tersebut adalah mendekati angka 2 contohnya apa contohnya ini ini ya ini kan angkanya mendekati angka 2 tapi bukan angka 2 seperti itu nah ini tadi sekilas tentang limit tadi limit adalah menggunakan angka yang mendekati seperti itu oke oke masuk ke materi yang pertama tentang definisi limit limit X mendekati C pada Fx itu sama dengan L nah ini ya berarti ketika X mendekati C nah ini X mendekati C ya X tidak sama dengan C perlu diingat X itu mendekati saja tapi bukan sama dengan gitu ya maka nilai Fx juga mendekati L bukan sama dengan L X mendekati C maka Fx mendekati L nah itu adalah definisi limit secara mudahnya gitu ya nanti secara matematiknya ada sendiri kalimatnya yang ya nanti akan kita bahas ya di materi ini X mendekati C dan Fx akan mendekati L bukan X sama dengan C dan Fx sama dengan L tidak ya walaupun secara penulisannya nanti menggunakan sama dengan tapi itu nanti berarti hanya mendekati saja nah ini adalah kata kunci oke disini saya contohkan tentang limit ya secara mudahnya ya carilah nilai dari limit X mendekati 2 pada 3X min 1 oke karena disini adalah kita X mendekati 2 maka ketika X mendekati 2 maka nilai 3X min 1 menekati nah 2 ini adalah dari sini 3 kali 2 min 1 sama dengan 5 oke sehingga dapat dituliskan limit X mendekati 2 dari 3X min 1 sama dengan 5 nah ini adalah mendekati 5 maksudnya ya limitnya adalah mendekati angka 5 ya mungkin 4, sekian atau 5,000 sekian enggak tahu tapi mendekati angka 5 tapi bukan angka 5 tapi mendekati angka 5 oke ya contoh lain ya tentang limit ini carilah limit dari X mendekati 0 pada X kuadernya min 3X per X nah ini kalau misal kita masukkan secara langsung X nya sama dengan 0 efeknya kan 0 per 0 itu kan nanti apa ya 0 per 0 berapa nilainya ya nah supaya tidak terjadi seperti itu maka fungsi tersebut kita jabarkan dulu ya seperti kita belajar persamaan kwadrat itu kan biasanya bisa dikelompok-kelompokkan di faktor-faktorkan seperti itu ya nah ini dari X kuadernya min 3X ini diubah menjadi X kali X min 3 nah setelah diubah kemudian X nya ini saling coret nah sehingga tinggal limit X mendekati 0 pada X min 3 nah setelah itu X nya diganti dengan 0 ya walaupun ini kalimatnya sama dengan tapi artinya adalah mendekati tadi oke 0,0 min 3 sama dengan min 3 nah jadi limit X mendekati 0 dari X kuadernya min 3X per X adalah min 3 nilainya adalah mendekati min 3 seperti itu nah ini contoh yang lain ee tentang limit contoh 7.3 carilah limit dari X mendekati 3 pada X kuadernya min X min 6 per X min 3 nah ketika kita masukkan 3 secara langsung nanti penyebutnya 0 itu gak boleh ya nah sehingga kita jabarkan dulu kita usahakan kita jabarkan dulu ternyata ketika jabarkan kok bisa nah kita menggunakan cara yang dijabarkan itu karena nanti di salah satu topik nanti ada ketika kita masukkan angkanya itu dan tidak bisa di jabarkan lagi itu nilainya memang berpenyebut 0 itu gak masalah karena memang nanti pengaruh dari fungsi yang di hadapi seperti itu oke contoh 7.3 ini setelah dihitung limitnya ketemu mendekati angka 5 seperti itu ya jadi dari sini dari x kuadrat min x min 6 ini difaktorkan menjadi ini kemudian ini dicoret nah tinggal x plus 2 x yang dimasukkan dihitung ketemu limit oke sehingga nilain limitnya adalah mendekati angka 5 nah ini latihan 7.3 yang satu tentang limit tadi nah kemudian ini adalah latihan 7.2 nya masih tentang menentukan nilai limit gitu ya kalau yang latihan 7.1 itu bisa kasih dimasukkan nilai x nya tapi kalau yang 7.2 ini kita harus mengfaktorkan terlebih dahulu supaya nanti penyebutnya tidak 0 oke ya lanjut ke materi berikutnya adalah limit kanan dan limit kiri ya ada limit kanan dan limit kiri gitu ya apa itu limit kanan dan limit kiri nah secara definisi limit kanan dan limit kiri limit kanan dulu karena bicara tentang kanan maka kita bicaranya adalah tentang bilangan yang eh sebelah kanannya ya saya tidak mengatakan positif tapi adalah sebelah kanan dari angka yang sudah ditentukan ya disini adalah bentuk dari limit adalah x mendekati c nah untuk penilai limit kanan itu kalau memiliki limit kalau menggunakan c plus atau menggunakan bilangan yang di sebelah kanannya angka c sebelah kanannya bilangan angka c misal c nya adalah 0 berarti kita menggunakan sebelah kanannya angka 0 bisa 0,0001 bisa menggunakan 1 menggunakan 2 dan seterusnya tapi kalau c nya adalah negatif 1 berarti nanti c plus nya kita tetap bisa menggunakan angka negatif yaitu 0, negatif 0,9999 itu kan masih negatif tapi yang terpenting adalah terletak di sebelah kanannya bilangan c itu berarti ketika x mendekati c di sebelah kanan c maka nilai efek mendekati l berarti nilai efek nya tetap mendekati l nya kalau kita dekati dari sisi kanan nah itu kalau limit kanan sedangkan kalau limit kiri ya pasti sebaliknya tapi tetap menggunakan angka yang sama yaitu angka c tadi tapi didekati dengan angka yang sebelah kirinya misal kalau angkanya adalah c nya min 1 berarti menggunakan sebelah kirinya yaitu min 1,0001 dan seterusnya bahwa sebelah kiri dari nilai c tersebut dan nilai efek nya tetap sama dengan dengan L itu ya untuk limit kiri dan limit kanan berarti efek nya tetap mendekati L tapi pendekatannya adalah beda ada yang dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri ya contohnya tentang limit kanan dan limit kiri tentukan nilai dari limit x mendekati 2 dari 3x min 1 kita coba karena kalau tadi kan secara langsung sudah kita ketahui ketemu angka 5 tadi ya coba kita kita coba dengan menggunakan definisi limit kanan dan limit kiri apakah jawabannya juga tetap 5 ya ketika x mendekati 2 dari sebelah kanan ketika x min 1 mendekati angka 5 ya sehingga limit dari x mendekati 2 dari sebelah kanan itu adalah mendekati angka 5 oke nah ketika x mendekati 2 dari sebelah kiri berarti masih 1,11,11 berapa gitu ya ketika dimasukkan ternyata hasilnya juga mendekati angka 5 sehingga limit dari x mendekati 2 dari sebelah kiri mendekati angka 5 ya sama-sama angka 5 nah ini tahu dari mana ya ini salah satunya bisa kita gunakan tabel ya nah untuk yang atas ini adalah yang sebelah kiri karena kurang dari angka 2 kiri angka 2 kan 1,99 nah ini ya hasilnya adalah 4,97 4,997 4,997 nah ini semuanya kalau dibulatkan nah itu kan mendekati angka 5 itu ya 4,9 sekian itu kan ini kalau semakin diperbanyak 1,9 itu nanti 4,99 pasti lebih mendekati angka 5 begitu juga di yang sebelah kanannya angka 2 nah ini sebelah kanannya ini sebelah ini yang kanan ini yang kiri tadi ya dan itu hasilnya adalah 5,00003 nah ini kalau dibulatkan kan mendekati angka 5 sebetulnya walaupun ada apa ya kelebihannya hanya 0, sekian sekian arahnya adalah mendekati angka 5 semakin mendekati angka 2 nanti angkanya semakin mendekati angka 5 sehingga limitnya jadi limit X mendekati 2 dan 3X 1 mempunyai limit kiri dan limit kanan karena limit kirinya dan limit limit kirinya tadi mendekati angka 5 limit kanannya mendekati angka 5 jadi karena mempunyai sehingga mempunyai limit kiri dan limit kanan oke nah ini tadi mengenai limit kiri dan limit kanan nah dari limit kiri dan limit kanan disini diturunkan sebuah teorema nah teorema berbunyi limit X mendekati C sama dengan L jika limit X mendekati C dari sebelah kanan itu sama dengan limit X mendekati C dari sebelah kiri dikatakan suatu fungsi memiliki limit itu kalau memiliki limit kanan dan limit kiri dan memiliki hasil yang sama yaitu mendekati angka L ya seperti ini sehingga kalau kita melihat contoh ini limit X mendekati 2, 3X minus 1 ini adalah memiliki limit ya karena tadi limit kiri dan limit kanannya sama-sama mendekati angka yang sama yaitu angka 5 nah apakah ada yang fungsi yang hanya mempunyai limit kanan saja atau limit kiri saja ya nanti akan kita bahas di selanjutnya ini ya kanan saja oke berarti untuk termat 7, 2, 1 ini adalah dikatakan limit memiliki limit kalau limit kanan dan limit kirinya adalah menekati angka yang sama seperti itu oke nah ini contoh 7, 5 ini adalah gabungan dari beberapa grafik gitu ya nah kita coba yang sebelah kiri dulu nah sebelah kiri ini adalah limit X menekati 3 dari FX sama dengan 2 nah ini sebelah kirinya sebelah kiri dari min 3 nah ini ya sebelah kirinya ini adalah mendekati angka 2 nah ini semakin ke sini semakin berdua tapi tidak sama dengan 2 ya karena ini adalah lingkarannya berlubang maka itu tidak bernilai 2 ya kemarin sudah kita bahas di di bagian interval apa ya kemarin tuh nah begitu juga di sebelah kanannya ternyata mendekati angka 2 juga ketika ini X nya mendekati min 3 dari kanan dan kiri nilainya adalah mendekati angka 2 sehingga ini adalah termasuk limit ya limit X mendekati min 3 dari FX sama dengan 2 termasuk limit nah kemudian ini yang kedua nah ini dari sebelah kiri min 1 dari sebelah kiri efeknya adalah sama dengan 3 atau mendekati 3 gitu ya tapi di sebelah kanannya ini tidak ada nah ini kan tidak ada grafiknya ya nah karena tidak ada grafiknya maka limit X min 1 dari sebelah kanannya juga tidak ada nah karena dari sebelah kanannya tidak ada maka limit X mendekati min 1 dari efek ini tidak ada ya tadi kalau bisa dikatakan limit kalau dari kanan dan kirinya mendekati angka yang sama nah ini hanya kiri saja tidak ada berarti ini bukan limit atau limitnya tidak ada nah sama dengan yang ini nah ini dari sebelah kanannya ada nah mendekati angka 4 tapi di sebelah kirinya tidak ada nah nah karena tidak ada berarti tidak ada limit X mendekati min 1 satunya atau kalau ini misal kalau digabung nah ini tidak boleh ya karena mendekati angka yang berbeda ini mendekati angka 4 ini mendekati angka 3 nah L nya sudah beda nanti sudah tidak boleh walaupun ini kalau ini diturunkan kan menjadi nyambung ya dari kanan ada dari kiri ada tapi berhubung nilainya ini beda ini 4 ini 3 jadi tidak ada nilai limitnya itu ya karena hanya kalau yang atas ini hanya kanan saja kalau yang bawah ini hanya kiri saja oke sekarang yang titik ini ini ada titiknya ya nah ini dari limit dari 2 mendekati 2 dari sebelah kanan itu ada ya penilai 2,5 nah ini semakin mendekat ini 2,5 nah kemudian dari sebelah kiri kenapa kok ini dikatakan tidak ada padahal disini ada ada grafiknya ya ini ya ya disini terhitung tidak ada karena apa karena grafiknya cenderung goyah atau banyak goncangan atau banyak gelombangnya nah ini kalau diper besar ini nanti tetap akan bentuknya atas bawah atas bawah nah semakin mendekati angka 2 itu nanti semakin tetap bergelombang nah sehingga nanti hasilnya kan tidak hanya 2,5 saja tapi mungkin saja disini benilai 3 atau benilai 2 sekian nah itu kan berarti tidak sama dengan 2,5 nah karena nilainya nanti tidak pasti yaitu 2,5 maka limanya x2 dari belakangnya tidak ada sehingga bisa dikatakan limit x mendekati 2 nya juga tidak ada karena disini hanya yang ada hanya sebelah kanan saja yang kiri tidak ada berarti limitnya ini tidak ada oke masih ada satu lagi yaitu titik ini nah titik ini itu adalah dari f ketika min 3 fungsi ketika x dimasukkan min 3 berarti ini adalah bukan termasuk limit ya karena tidak ada limit kiri dan limit kanannya tapi hanya sebuah fungsi saja gitu ya fungsi ketika x nya dimasukkan min 3 oke ya mirip dengan contoh 7.5 tadi atau 7.6 carilah grafik limitnya atau limit tersebut ada apa tidak gitu ya kalau di grafiknya anda berarti mempunyai limit kalau di nanda berarti tidak oke kita lihat limit x mendekati min 3 ini ya dari sebelah kanan ini min 3 sebelah kanan ini ada ada kemudian min 3 dari sebelah kiri nah ini tidak ada ini tidak ada cuma ini ada nah kita cari apa ada ini pakai yang mana ini kalau yang ini di sebelah kiri nya tidak ada tapi kalau yang ini ada ya karena kita ada cuma kita beri tanda berbeda ya kita beri cawan 2 karena berbeda dengan yang nomor 1 sehingga limit x min 3 itu ada ya ini salah ya karena apa karena mendekati angka yang berbeda ini angka 2 yang ini angka 1 karena limit nya mendekati angka yang berbeda maka limit nya tidak ada tuh ya karena tadi ini juga dari kanan kiri nya juga beda ya tadi yang nomor 1 ini yang nomor 2 oke sekarang ini x mendekati 1 dari yang kanan mana ya ini ya nah ini dari sebelah kanan nah ini ternyata sama seperti tadi ya banyak terlalu goncangan atau gelombang maka limit sebelah kanannya tidak ada karena gak jelas ya ini nilai efeknya berapa nah 1 koma sekian atau 0 koma sekian atau mungkin juga 1 gitu ya karena gak pasti maka nah dari sisi kanannya gak ada kalau di sisi kirinya nah si kirinya ada ini ya selet nah mendekati angka 1 ya jadikan angka 1 mendekati angka 1 jadi ini ada ya karena hanya memiliki limit kiri saja maka limit x mendekati 1 ini tidak ada karena hanya punya yang dari kiri saja oke masih 2 ya kalau yang ini ini limit x mendekati min 1 fx ya ini termasuk limit kenapa? karena dari sisi kiri ada dari sisi kanan juga ada dan sama-sama mendekati angka 2 jadi termasuk limit kan dari kinit dan dari kanannya adalah mendekati angka yang sama nah kalau yang ini adalah sebuah titik saja berarti adalah f ketika x nya adalah min 1 seperti itu ya oke ini tadi adalah tentang limit kanan dan limit kiri nah latihan 7.3 tunjukkan bahwa limit berikut mempunyai limit kanan dan limit kiri nah tunjukkan ya berarti dikati dengan sebelah kanan dan juga dikati sebelah kiri bisa menggunakan tabel atau menggunakan grafik seperti itu ya oke ini soal nomor 9 sampai 12 kemudian ini adalah seperti tadi ya kita hanya menunjukkan dari grafik yang tersedia nah kita lihat limit x min 3 nya ada apa tidak guna limit x min 1 nya ada apa tidak nah limit x menekati 1 nya ada apa tidak nah itu ya untuk mengatakan ada limit nya kalau didekati dengan kanan dan kiri mendekati angka yang sama kalau hanya terpunyai salah satu saja berarti limit nya tidak ada itu saja oke itu tadi latihan 7.4 ya lanjut ke materi berikutnya adalah tentang limit di tak hingga limit di tak hingga gimana ini limit di tak hingga limit di tak hingga disini adalah nah ini misal ini adalah x nya ya sumbu x ini sumbu y nya ketika x ini semakin ke kanan nah garis ini adalah nanti akan semakin mendekati 0 pada nilai nilai berapa nilai x ini sama dengan 0 nggak bisa sama dengan 0 tapi hanya bisa menekati 0 semakin ke kanan semakin membesar ke kanan itu nilainya akan semakin menekati 0 tapi tidak sama dengan 0 nah angka x yang paling kanan itu angka berapa ya angka yang paling besar sekali pastinya ya nah itu nanti disimbolkan dengan bilangan atau simbol tak hingga itu ya sama dengan yang grafik yang sebelah kiri ini nah ini semakin nilai x nya adalah mengecil mengecil terus nah bilangan yang paling kecil berapa kita nggak tahu negatif 1 miliar masih ada lagi negatif 2 miliar masih ada angka lagi nah terus itu pasti akan mendekati angka 0 mendekati garis 0 ini sehingga nilai x yang semakin ke kiri semakin mengecil ini adalah nanti disimbolkan dengan negatif tak hingga nah ini adalah ada limitnya ternyata gitu ya nah disini ada limit limit ketika x mendekati tak hingga karena yang tadi ya dibicarakan adalah x nya semakin ke kanan adalah positif tak hingga atau ke kiri menjadi negatif tak hingga nah ketika limit x mendekati tak hingga maka misalkan f terdenivisi pada c sampai tak hingga ini adalah c adalah masuk ya kalau tak hingga nya ini nggak tahu angka berapa tapi sampai tak hingga suatu c limit x mendekati tak hingga pada fx mendekati l jika untuk epsilon lebih dari 0 ini epsilon terdapat bilangan m sehingga x lebih dari m maka mutlak fx min l itu kurang dari epsilon nah ini adalah kata-katanya matematis sekali gitu ya tapi nanti kita coba menggunakan cara yang lebih mudah lagi tapi ini kita gunakan definisi limit x mendekati 0 yang secara matematis dulu begitu juga di definisi 7.3.2 nah ini adalah x mendekati ini negatif tak hingga nah nanti tinggal diganti saja nah ini berarti ee dari c sebelah kanan hingga ke kiri ini negatif tak hingga ini tidak tahu partisnya berapa itu ya nah nanti berlaku hukum yang bawah ini x kurang dari m maka mutlak efek min l itu kurang dari epsilon ya kita coba terapkan ada di sini pada suatu contoh gitu ya supaya kita lebih memahami menunjukkan bahwa limit x mendekati 0 dari 1 per x sama dengan 0 dan limit x mendekati ee min tiga sebalik sama dengan 0 ya mohon maaf saya agak kurang irak pada gitu ya oke ee kita coba yang pertama dulu kita coba yang kiri dulu nanti kita menggunakan definisi 7.3.1 tujuan kita adalah kita akan mencari x lebih dari m sehingga atau maka efek min l mutlak efek min l itu kurang dari epsilon oke langkah pertama adalah kita ambil epsilon lebih dari 0 epsilon berarti istilahnya adalah epsilon yang positif ya karena lebih dari 0 kemudian nanti tujuan kita adalah ingin menemukan nilai x itu lebih dari m itu jalan kita adalah kita akan mencari x yang lebih dari m maka kita bisa menggunakan ini fx min l ya ini adalah fx nya seperti x min 0 dimuntelakan kurang dari epsilon seperti x min 0 kurang dari epsilon seperti x adalah dari fungsinya karena 0 adalah dari L nya ini ya dari ini karena ini adalah berpengurangan 0 maka kita bisa hilangkan 0 nya berarti tinggal mutlak sepor e kurang dari epsilon oke dari sini nah tadi kan diatas epsilon nya adalah suatu yang positif epsilon nya adalah satu positif nah kemudian kita pilih pilih m lebih dari 0 karena m nya juga harus m yang positif ya sehingga x juga menjadi positif nah karena kita memilih m yang positif maka x jadi positif tau dari mana dari sini tadi x nya lebih besar dari n kalau m nya positif x nya juga pasti positif gitu ya oke nah karena x nya positif maka hasil dari mutlak sepor x ini juga pasti bilangan positif berarti bisa kita hilangkan tanda mutlaknya ya oke kemudian ini kita pindah ruas jadi x nya pindah ke kanan dan epsilon pindah ke kiri sehingga menjadi x lebih besar dari 1 per epsilon nah karena x adalah lebih besar dari 1 per epsilon maka karena tadi kita butuh x lebih besar dari m atau m kurang dari x nah maka kita bisa mengambil m nya adalah sama dengan 1 per epsilon karena ketika m sama dengan 1 per epsilon maka nilai m nya kurang dari x ini ya ini misal kalau kita ganti m kan m kurang dari x nah ini sudah cocok dengan yang ini m kurang dari x nah tadi kan dimisalkan epsilon lebih dari 0 m nya ketemu 1 per epsilon sehingga x nya lebih dari m nah sudah ini sudah ketemu x lebih dari m ini juga epsilon lebih dari 0 nah kemudian tingkat di hitung nah modlak 1 per x min 0 itu sama dengan 1 per x tadi ya karena x nya positif itu kurang dari epsilon nya tadi nah ini kurang dari epsilon nya tadi 1 per x kurang dari 1 per m sama dengan epsilon nah sehingga limit x mendekati tak hingga dari 1 per x sama dengan 0 jadi nanti ini adalah bisa kita gunakan nanti di materi berikutnya kalau ada limit x mendekati tak hingga dari 1 per x sama dengan 0 atau kalau dihitung nanti 1 per tak hingga nah ini ya 1 per tak hingga itu sama dengan 0 kalau di limit 1 per tak hingga itu mendekati 0 itu ya karena kan 1 nya dibagi angka yang besar sekali nah itu kan nanti mendekati angka 0 angka 1 nya semakin habis gitu ya itu ya tidak sama dengan 0 tapi mendekati angka 0 oke untuk yang limit x mendekati negatif tak hingga ini nanti caranya sama ya tinggal kita gunakan definisi yang 7.3.2 nanti bisa kalian coba oke oke kita gunakan persamaan persamaan atau fungsi yang lain tunjukkan bahwa limit x mendekati angka dari ini sama dengan 0 nah cara yang lebih mudah disini nah ini ketemu 1 per x sehingga fungsinya itu nanti kita bagi dengan penyebut yang angkanya yang paling besar penyebut yang pangkatnya paling besar itu ya membagi pembilan dan menyebut dengan pangkat x tertinggi dari penyebutnya nah karena disini adalah eh pangkatnya yang tertinggi adalah x pangkat 2 berarti nanti pembilan dan menyebutnya kita bagi dengan x pangkat 2 nah sehingga menjadi eh x per x pangkat 2 kemudian 1 per x pangkat 2 per x pangkat 2 itu ya kemudian tinggal jabarkan ini menjadi 1 per x kemudian ini menjadi 1 per x plus 1 ini kan 1 per x kuadrat plus x kuadrat per x kuadrat sama dengan 1 itu ya nah kemudian ini limitnya dicabatkan ke masing-masing berarti menjadi seperti ini nah ini limit x mendekati 0 dari 1 per x tadi kan bernilai 0 mendekati 0 kemudian ini juga pastinya mendekati 0 dan ini limit x kemudian dari 1 ya tetap 1 0 per 1 sama dengan 0 ya jadi limit dari x mendekati tak hingga dari x per 1 plus x kuadrat sama dengan 0 gitu ya karena setelah dihitungnya ketemu mendekati 0 oke nah ini latihan 7.5 tunjukkan nilai dari limit berikut ya dari limit x mendekati tak hingga oke lanjut ke materi yang berikutnya yaitu tentang limit tak hingga nah limit tak hingga disini digambarkan dengan seperti ini nah limit tak hingga kalau yang tadi adalah kita mendekati dengan nilai x yang semakin membesar sehingga menjadi tak hingga gitu ya atau negatif tak hingga kalau sekarang adalah hasilnya yang semakin membesar nah ini nah ini ketika x nya kita ambil mendekati angka 2 nah ini nanti nilai y nya akan semakin ke atas ke atasnya berapa enggak tahu ya ke atasnya enggak tahu tapi mendekati nilainya x nya itu mendekati angka 2 nah nilai y nya adalah karena ke atas menjadi hasilnya mendekati enggak tahu berapa ya tadi menjadikan kita menggunakan simbolnya yang tak hingga hasilnya sekarang ya begitu jika kebawah ketika x mendekati angka 2 nah ini terus kebawah sehingga hasilnya adalah negatif tak hingga untuk yang kebawah ketika x mendekati 2 dari kiri fungsi menjadi mengecil tanpa batas sehingga bisa disimulkan negatif tak hingga begitu jika ketika x mendekat 2 dari kanan fungsi membesar tanpa batas sehingga nilainya adalah menjadi tak hingga gitu ya karena semakin ke atas oke definisinya adalah limit x mendekati c dari sebelah kanan nilai f mendekati tak hingga jika terdapat bilangan positif m dan delta lebih dari 0 0 kurang dari x min c lebih dari 0 dan x min c kurang dari delta sehingga f lebih dari m nah itu ya nah intinya adalah yang atas ini limit x mendekati c dari arah kanan itu efek mendekati tak hingga nah ini juga nanti ada beberapa kasus yang hasilnya juga tah hingga yang lain gitu ya nanti yang ini sudah tadi ya yang atas ini kemudian x mendekati c dari sebelah kiri hasil juga tah hingga kemudian ini adalah dari sebelah kanan ini nanti mungkin juga hasilnya negatif tah hingga ini dari ini min ya mohon maaf ini min c dari sebelah kiri juga hasilnya kemungkinan negatif tah hingga atau limit didekati dengan x yang mendekati tah hingga dari sebelah kanan itu juga hasilnya tah hingga mungkin saja nah karena ini nanti yang dipentingkan disini adalah hasilnya yang tah hingga atau negatif tah hingga itu hanya ada delapan kemungkinan untuk menghasilkan suatu limit hasilnya tah hingga atau negatif tah hingga oke nilai limit yang tah hingga seperti ini itu biasanya kalau fungsinya ketika dijabarkan itu sudah tidak bisa berarti sudah bentuk sederhananya ketika sudah bentuk sederhana dan bisa kita faktorkan lagi berarti kita mau gak mau harus memasukkan nilai x-nya tadi nah ketika dimasukkan nilai x-nya itu menghasilkan nilai yang tah hingga tadi nah carilah nilai limit dari limit berikut ini contoh 7.9 nah ketika akhirnya gini kita gunakan x mendekati 0 dari sebelah kiri penyebutnya akan positif menuju 0 ya karena kan nilainya karena kuadrat makanya kalau nilainya adalah negatif nanti dikuadratkan nilainya positif nah 0 dari sebelah kiri kan pastinya menggunakan angka negatif ini ya penyebutnya tetap positif menuju 0 karena dikuadratkan dan pembilang juga positif nah ini 1 kan positif sehingga nilainya membesar ke atas dengan batas sebelah kiri adalah x sama dengan 0 itu ya berarti membesar ke atas berarti ke atasnya berapa menjadi tak hingga ya tapi batasnya adalah x sama dengan 0 x nya mendekati 0 fungsinya adalah ke atas berarti tak hingga kemudian ketika kita dekati dengan 0 yang positif atau di sebelah kanannya 0 maka penyebutnya juga pasti positif ya karena positif dikuadratkan menjadi positif ini ya kuadrat angka positif dikuadratkan tetap positif menuju 0 dan pembilangnya juga positif sehingga hasilnya positif nah sehingga nilainya membesar ke atas juga dengan batasnya adalah x sama dengan 0 yang mendekati 0 kenapa kalau kita menggunakan 0 kan ee ber penyebut 0 berarti itu kan tidak terdefinisi tidak boleh nah tapi kita menggunakan yang 0 menjadi tak hingga ini nah ini kalau digambarkan nah ini kalau di ee tabelkan ini sebelah kiri negatif nanti hasilnya semakin membesar ini ya semakin kecil semakin membesar nah ini dari sebelah kanan semakin mendekati 0 juga semakin membesar tapi kalau dikatakan 0 berapa? nah ini tidak tahu ini ya tak hingga ini nah kalau digambarkan grafik seperti ini ke atas terus tidak tahu ujungnya sehingga nanti dikatakan sama dengan tak hingga sehingga limit x mendekati 0 dari arah kiri dan limit x mendekati 0 dari arah kanan dari 1 per x pada sama dengan tak hingga karena sama-sama tak atas gitu ya oke latihan 7.6 tentang tunjukkan nilai dari limit berikut nah ini tadi limit x mendekati 4 dari sebelah kanan dari ini kode dan limit mendekati 3 dari sebelah kiri dari fungsi ini oke ya demikian materi tadi tentang limit ya ya cukup panjang pembahasannya karena memang limit ini materinya cukup luas tapi kita ambil ya kira-kira berhubungan atau yang kita gunakan gitu ya selamat mendekat selamat melimit ya karena mendekati tadi ya bila ada pertanyaan seputar materi limit bisa disampaikan di grup yang tersedia atau di kolom komentar untuk akhir ini saya ajukan sekian mari kita akhiri Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih